Intro Gue boleh insya Allah Jadi terawih ini saya mau tanya ini Disini di soneta cuma ada dua pilihan 23 atau 39 Masa bak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahilhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi mawala La hawla wa la quwwata illa billah amma wa'ad Ini terawih kali ini Alhamdulillah Ada para ulama Ada teman-teman Fahmi tamami dari Karawang Juga calon Fahmi tamami dari Purwakarta Insya Allah Ada Astagfirullah Sahabat saya ini Masha' Allah Masha'Allah 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 terjadi perang badar yang sangat tidak seimbang antara kaum muslimin dan kafir Quraish itu dalam sejarah kurang lebih seribu kafir Quraish 300 muslim saat itu sampai-sampai Rasulullah s.a.w. mengintimidasi Allah s.w.t ketika melihat muslim lagi yang gugur muslim lagi gugur muslim lagi gugur Ya Arab ini orang-orang yang sisa inilah yang akan menyembah kamu kalau mereka ini kamu habiskan udah nggak ada nyembah kamu lagi nanti sambil mengintimidasi Allah begitu dasyatnya perang lagi lalu Allah bantu kaum muslimin dengan menurunkan seribu malaikat akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin setelah selesai perang Rasulullah s.a.w. tidak tuh kalau Nabi s.a.w. roja'ana min jihadil kita baru pulang dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar betapa terkejutnya baru sahabat Masya Allah perang badar ini paling dasyat dalam sejarah peperangan Nabi seratus seribu itu melawan tiga ratus berat sekali mereka bertanya-tanya mahuwa ya Rasulullah perang apa yang lebih dasyat dari badannya s.a.w. roja'ana min jihadun nafsu perang itu adalah perang melawan hawa nafsu jadi perang melawan hawa nafsu itu jauh lebih besar dari perang fisik termasuk perang dunia 1 2 dan insyaallah kalau lihat suri apa Rusia menyerang Ukraina blok barat blok timur mulai masing-masing apa kalau itu terjadi ya insyaallah bisa kiamat itu perang yuklir Astagfirullahaladzim Ustadz Nur ambal sama Ustadz Dun Ustadz Dun ini beliau ini kiai-kiai yang sangat berilmu tentang masalah hari kiamat seperti apa nanti barangkali dapat waktu bisa dijelaskan jadi perang melawan hawa nafsu ternyata memang yang kalau tidak bisa melawan hawa nafsu akan terjadi bencana yang besar termasuk perang fisik nasyamu ramadhan adalah sebuah perjuangan untuk menundukan hawa nafsu coba itu dikasih tau tutupnya ya pintunya ya nasyamu ramadhan adalah perang melawan hawa nafsu sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wassari'u ila ma'afiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawatu wal ardu addat lil muttaqim bersegeralah kamu untuk mencapai ampunan dari Allah dan syurganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi wassari'u artinya bersegera wassari'u jangan ditunda-tunda untuk mencapai ampunan Allah untuk menggapai syurganya Allah wassari'u jangan ditunda walaupun cuma satu hari satu malam kenapa? kita gak tahu apakah kita besok masih bisa melihat matahari bahwa mencapai syurgan Allah zalim terus dia tawbat diterima gak? pertanyaan seperti itu saya jawab dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala kata ta'ala sesungguhnya tawbat itu inna tawbatu lil ladhina ya'amaluna su'a bijahalatin semuanya tawbat sesungguhnya tawbat di sisi Allah itu yaitu apabila seseorang melakukan sebuah kejahatan satu saja kejahatan dengan jahil dengan kebodohan dengan tidak sengaja kemudian 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 dia segera bertobat dengan segera itulah orang-orang yang diterima tawbatnya jadi tidak bisa kita menimbun-nimbun dosa kemudian kita rencanakan nanti kalau udah banyak kalau udah mau mati baru gua tawbat wassari'u bersegeralah karena kita gak tahu kapan ajal itu datang kemudian dalam konteks menawan hawa nafsu syamu ramadhan ini bukan hanya menahan lapar dan haus Nabi SAW bersabda man sama ramadhan ma imanan wahtisaban gufirullahumma taqaddam amin lambih barang siapa yang berpuasa ramadhan imanan motifnya iman aja bukan karena pengen dipuji manusia bukan pengen karena bla 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 wahtisaban dengan perhitungan artinya apa berpuasa segala indera kita dari fikiran telinga mata lidah hati anggota tubuh menghindarkannya haram menahan nawa nafsu dari hal yang haram ini yang bisa menghapuskan seluruh dosa seluruh dosa nah karena itu mari kita manfaatkan syamu ramadhan ini untuk melawan hawa nafsu sampai kepada mencapai nafsul mutma'innah nafsu yang tenang bukan nafsu lawamah nafsu yang serakah bukan nafsu ammatu besuk bukan nafsu yang memerintahkan kita untuk berbuat kejahatan nah untuk mencapai nafsul mutma'innah ini ramadhan adalah satu momentum yang tepat melatih 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 berlatih berlatih untuk untuk menahan marah untuk memaafkan manusia untuk berbuat baik kepada siapa saja manusia ini kesempatan yang baik sampai-sampai Allah sudah berfirman ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki rabiatam maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai nafsu yang tenang ini kita melatih diri untuk mencapai nafsu yang tenang sampai nanti Allah membanggil kita kembalilah kepada Tuhanmu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga-syurga ku untuk itu mari kita baca suratul fatihah berkatil fatihah wikaramatil fatihah berkatil ramadhan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberi taufiq hidayah walhinayah agar dapat menata diri melawan hawa nafsu di benar-benar ini sampai mencapai nafsul mutma'innah ala hadih niyahu wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah wa sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha wa al-mustafa wa al-mustafa wa al-mustafa wikaramu al-mustafa Terima kasih telah menonton!